Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengungkapkan bagaimana hadiah solar dan pertahus bersubsidi-disubsidi jika ia mengikuti harga ekonomi. Perhitungan pemerintah awal dengan asumsi harga referensi minyak mentah Indonesia atau harga kotor Indonesia sebesar A-100 dolar. Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini, harga bahan bakar diesel ditetapkan pada Rp5.150 per liter. Sementara jika Anda mengikuti ekonomi, harga diesel sebenarnya adalah Rp13.950 per liter. Harga bahan bakar diesel tetap Rp5.150 per liter. Sedangkan harga menggunakan ICP-A-100 dolar dengan nilai tukar Rp14.450 per liter, harga ekonomi bahan bakar diesel harus di Rp13.950. Dengan demikian, perbedaan antara tindakan tersebut di luar-di luar-di luar harga yang valid adalah pekerjaan Rp dengan Komite RI-4 DPD pada hari Kamis. Gulir untuk melanjutkan konten. Kemudian, untuk BBM dari jenis petalit. Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini pertulitis dijual di stasiun layanan dengan harga Rp7.650 jika Anda mengikuti harga ekonomi Rp14.450 liter. Perbedaan dalam Rp6.800 adalah apa yang harus kita bayar dalam Pertamina. Ini disebut subsidi dan remunerasi, katanya. Subsidi yang lebih besar untuk LPG. Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat ini, harga LPG 3 kg dijual dengan harga Rp4.250 per kilogram. Jika Anda mengikuti harga ekonomi, harga per kilogram harus Rp18.500 per kilogram. Jadi, subsidi jauh lebih penting Rp14.000. Karena perbedaan ini adalah ketika kami mengirimkan ke DPR pada saat itu. Subsidi hanya Rp158 miliar, itu jelas tidak cukup, apakah menurutnya? Pada kesempatan ini, Sri Mulyani menekankan bahwa ia belum mencabut subsidi energi Rp502 miliar. Hanya itu yang dihadiri, harga referensi minyak mentah Indonesia atau harga minyak mentah Indonesia dari Januari hingga Juli meningkat menjadi A105 dolar. Itu Rp502 miliar. Jika Anda mengatakan ya, jangan mencabut subsidi, uangnya adalah Rp502.000, itu tidak dicabut tuan. Yah, Januari hingga Juli, harga ini rata-rata, minyak ICP Indonesia kami di A105 dolar. Ada 5 dolar AS. Jadi apa yang kami minta tergantung pada A100 dolar berarti harganya adalah A105 dolar, katanya. Detik kompoling, banyak yang setuju bahwa sepeda motor dan transportasi umum.